Halo assalamualaikum nah ini yang farm depan kita akan liatin buat tak semuanya jadi ini kondisi terbaru dari farm yang ada di petani gue sendiri aja di sini tuh yang depan khusus pembesaran kalau yang di dalam buat ngebreed kita lihat ini nah ini lu bukan koi tapi ini masih base gelcelo ini masih mutasi jadi kalau misalnya karakter kau itu kalau misalnya kalian bertanya mutasinya itu kemana dulu dia beskul dulu a beskul dulu kecelo habis kecelo dia notol-notol koi baru nanti kita sortir di botol buat naikin warta nah ini yang udah yang udah sebagian ke selo jadi buat prosesnya terlebih cepat nah itu bisa dilihat ya nih kita Zoom ya jadi dasara tuh nah ini udah notolnya nih tuh jadi badannya itu udah keluar-keluar warna merah tuh sudah keluar warna sama apa warna koi nya tinggal ini tinggal dirawat aja ini kau enggak diketapangin nah ini ketapangin ini baru dikurasin ya jadi ini yang akan kita panen tuh 12345678 sampai ke sini jadi ini akan dipanen serentak kemungkinan semingguan tiga minggu lagi tak tiga minggu lagi akan dipanen ini atau satu bulan lagi jadi ini akan dipanen serentak langsung nah ini masih sama kesini tuh multi rongsai sama yang lainnya juga nyampur karena ini banyak banget karena nggak ditandain nah tuh di masih notol-notol tuh masih nyampur ini juga sama masih nyampur ini masih kecil nah ini masih kecil tuh masih kecil ini tuh masih beskul beskul semua masih kecil banget kalau yang ini juga sama masih beskul nah ini udah lumayan ya sudah mutasi ke celok sebagai beskul tapi ini lebih kecilan yang tadi tuh lebih kecil ini juga sama lebih kecil yang tengah apa yang tengah barang saya semua yang ini FTCP nah ini yang FTCP masih kecil yang masih kecil jadi yang di-breed disini yang tadi gua bilang yang dibutuhin doang jadi nggak asal nge-breed kalau disini nah ini juga sama ini yang barong saya nah ini yang barong saya tuh nih ini barong juga masih kecil baru dia dua minggu ini atau masih kecil Oh ini masih kecil tuh ini satu induk semua kan jadi satu bakulkas satu induk ini ya enggak dicampur dua induk karena kalau kedua induk kepadetan kalau resikonya kepadetan nanti ikan nama gedenya kecentet juga jadi badannya nggak normal nah ini sama kesini barong saya semua kalau yang ini apa yang mau dikuras ini sama multi nanti potong 3 minggu sebulan lagi ya tuh ini juga sama multi tapi ini belum apa belum bisa dipanen masih warnanya masih proses mutasi jadi ini nanti dia akan dipanen serentak dari sini ke sana nah kalau hitungan kasarnya kalau misalnya kami bicara cuan bicara omset kita ambil kasarnya aja segini banyaknya bokulkas kita taruh ini satu bakulkas seharga pahitnya itu 500.000 jadi segini banyaknya jadinya 500.000 lah kita ambil kasarnya doang ya karena kalau misalnya ini kan ada yang kualitas ABC nah ini kalau misalnya satu ini satu bakulkas ini 500.000 kita hitung ada berapa puluh bakulkas disini nah tinggal kalian kalikan berapa aja jadinya nah itu cuannya kalau misalnya kalian bisa tanya berapa perhitungan cupang kalau misalnya untuk usaha sekarang masih menjanjikan apa masih banget masih banget masih banget tinggi peluang usahanya jadi kalian usah mikirin yang lain-lain usah mikirin A kata si A kata si B kalian kalau misalnya tanya ini gua kasih tahu segini banyaknya kita ambil kat ambil kotornya aja 500.000 nggak usah 500 lah ambil kotornya 300.000 300.000 dikali berapa banyak ini lu bukan nah kayak gitu aja berapa juta yang pasti cukup lah gitu buat beli tahu bulat untuk setahun nah ini yang ada di tempat jadi ini masih sedikit-sedikit nih yang di depan yang di dalam yang di dalam itu ada berapa puluh ya bu ebu rayak akan pindah lagi ke sini jadi ini masih banyak banget yang akan kita panen A jadi masih banyak banget lah yang penting tetap semangat konsisten dan juga rajin jadi jangan sampai leha-leha atau megeran ini juga sama tuh pokoknya semangat terus buat kalian semua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh